Halo sahabat BMI, welcome back to my channel ketemu lagi dengan saya kembali lagi dengan saya, made of the year oke kali ini saya akan membuat konten sangat berbeda ya dari konten-konten biasanya yang biasanya membahas seputar BMI, kali ini saya akan memberi tutorial atau membuat tutorial cara mendaftar google ads so buat kamu yang penasaran buat sahabat BMI yang penasaran jangan kemana-mana ya, tetap di made of the year keep watching video ini saya buat berdasarkan banyak sekali sahabat-sahabat BMI ya yang bertanya bagaimana cara mendaftar google adsense oke sebelum lanjut ke videonya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana, apa sih itu google adsense bagaimana, kenapa sih kita harus mendaftar google adsense sebelum menjadi youtuber atau bergabung di youtube menjadi partner youtube jadi google adsense itu adalah supaya channel kita bisa dimonetisasi oleh youtube atau oleh google ya dan itu adalah langkah pertama cara atau langkah pertama supaya kita bisa mendapatkan uang dari youtube mendapatkan penghasilan dari youtube jadi dua hal yang harus kita miliki jadi teman-teman untuk bergabung atau ya untuk bergabung atau ya menjadi program bergabung di program youtube ya dua hal yang kita harus miliki yang pertama itu adalah channel channel youtube yang kedua mendaftarkan ke google adsense mendaftarkan channel kita ke google adsense ya dan syarat pertama untuk kita menjadi youtube partner ya atau bergabung di youtube ya jadi kita harus mempunyai seribu subscriber dan empat ribu jam tayang so tidak usah berlama-lama kita langsung lanjut ke tutorialnya ya keep watching ya teman-teman sebelum saya lanjut ke tutorial cara mendaftar google ads saya ingin memberitahu dulu alangkah baiknya kalau kalian sebelum mendaftar google ads kalian download youtube studio dulu ya youtube studio nah oke cara mendaftar google ads yaitu kita harus mempunyai aplikasi google atau aplikasi chrome ya kalian bisa menggunakan aplikasi google atau chrome yang saya biasa saya gunakan disini saya biasa menggunakan google ya oke nah ini ada youtube dashboard desktop ya kita tinggal di pencarian kita cari bisa typing bisa type disitu youtube dashboard dashboard desktop jadi desktop ini adalah nanti tampilannya seperti di komputer ya atau laptop 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 oke ya begini ya teman-teman di atas ini ada youtube dashboard ya kita pilih yang paling atas youtube dashboard ya sebentar ya teman-teman sedikit memakan waktu ya teman-teman nah tampilannya akan seperti ini akan muncul seperti ini kita klik begini aja nanti dia akan hilang sendiri oke disini ada ini channel channel ini saya buat saya bikin mungkin spesial atau khusus untuk membuat tutorial cara mendaftar google ads ya teman-teman teman-teman nah disini ada ini ada k ya saya channel ini namanya cashd family ya jadi sebenarnya kalau kalian sudah memasang profile profile ini di tulisan k in huruf huruf k ini adalah profile kalian ya profile kalian ya jadi di sebelah kiri ini ada profile kalian nah di sebelah ini di sebelah kiri ini ada profile kalian lalu ke bawah ini ada logo dollar ya teman-teman logo dollar kita ke logo dollar kita pilih logo dollar ya teman-teman kita close aja ya kita close ya seperti ini ya teman-teman jadi karena ini apa nih oke kita ke update location dulu ya kita ke update location untuk bisa mendaftar google ads seperti ini nah disini di negara mana kamu berada disini kamu isi nah disini ada pilihan-pilihan negara karena saya berada di hongkong jadi saya akan pilih negara hongkong oke ini dia nah keywords keywords itu apa isi channel youtube kamu itu basicnya apa mungkin kayak masak memasak ataupun mungkin daily vlog atau apa kalian boleh tulis disini ya ini saya akan tulis motivator ini sesuai dengan isi youtube kalian ya kita tinggal shift aja disini ya kita tunggu sebentar ini sedikit memakan waktu nah ini dia teman-teman sudah ada tulisan begini ya ini sudah bisa daftar ya kita klik kita tekan kita pilih ini tulisan biru ini ya putih berwarna biru ini kita tinggal klik yang tulisan warna biru ini begini teman-teman nah tunggu sebentar ini memakan waktu juga nah ini tulisannya sudah berubah begini ya tulisannya sudah berubah begini ya teman-teman ini bisa di zoom ya teman-teman kalau kalian melalui google atau chrome ya ini bisa di zoom ya seperti ini teman-teman tulisannya berarti kita sudah mendaftar google ads ya seperti itu gampang kan teman-teman jadi untuk mendaftar google ads tidak perlukan laptop atau komputer bisa melalui hp android ya untuk kalian yang mempunyai atau ingin memberi kritik dan saran ya silahkan tinggalkan di kolom komentar dan kalau video ini bermanfaat jangan ragu-ragu untuk subscribe ya teman-teman see you in the next video bye selamat menikmati